Edy Ganevo terdakwa kasus duguan penipuan terhadap korban Maria Francisca Mariani, singgau ngalami kerugian sebesar 500 juta piah, difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pembang dengan pidana penjaro selama 2 tahun 6 bulan. Edy Ganevo terdakwa kasus duguan penipuan terhadap korban Maria Francisca Mariani, singgau korban ngalami kerugian sebesar 500 juta piah. Makini dirinya harus bertanggung jawab dan diadili di Pengadilan Negeri Pembang. Di depan Majelis Hakim yang diketuai Edy Saputra Pelawi, ceru amar putusannya Majelis Hakim nyatau ke terdakwa Edy Ganevo terbukti bersalah ngelaku ketindak pidana penipuan, sehingga memfonis terdakwa dengan pidana penjaro 2 tahun 6 bulan. Terdakwa Edy Ganevo sedang melanggar pasal 378 KUHP. Fonisnya diterimu terdakwa sebelumnya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang nuntut terdakwa dengan pidana penjaro selama 2 tahun 6 bulan. Nanggapi hal tersebut, tim penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum pikir-pikir atas Fonis tersebut.